Hubungi 0852-3240 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi'l-Qur'anil-Karim Ya ayyuhal ladina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala Ta'ala Ya ayyuhal ladina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawza'n azima Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah wa khair al-hadi Hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuhah Fa'inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd Alhamdulillah Saudara-saudari para pemirsa para pendengar Rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qua'id Al-Qur'aniyah Kaedah-kaedah Al-Qur'an di dalam memahami jiwa dan kehidupan Kita sampai pada Kaedah yang ke-24 Dan orang-orang yang berjihad yang mujahadah iaitu yang bersungguh-sungguh kepada kami maka sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan untuk sampai kepada kami Kami tunjukkan jalan menuju kepada surga Saudara-saudari para pemirsa para pendengar Rahimani wa rahimakumullah ujami'an Kaedah kita di surah yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 69 atau di akhir ayat dari surat Al-Ankabut di mana surat Al-Ankabut di awalnya dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim Alif Lamim Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman sedang mereka tidak diberikan ujian dan cobaan dan sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapakah orang-orang yang jujur wala ya'lamannal kazibin dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapakah di antara mereka orang-orang yang dustah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat pertama sampai ketiga dimana di dalam mukaddimah atau pembukaan dari surat Al-Ankabut Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahawa manusia pasti akan diuji oleh Allah setiap manusia akan diberikan cobaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terlebih orang-orang yang beriman tidaklah mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman sesuai dengan kadar keimanan masing-masing oleh karenanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita semuanya sesuai dengan keimanan kita semakin kuat keimanan kita maka demikian semakin besar ujian dan cobaan Allah subhanahu wa ta'ala dan ini yang membedakan siapakah diantara mereka orang-orang yang jujur kepada Allah dan siapakah orang-orang yang dusta saudara-saudari para pemirsa para pendengar rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan perkara ini di awal dari surat Al-Ankabut kemudian di akhir surat yaitu ayat yang ke 69 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kaedah yang kita bahas pada surat yang mulia ini waladina jahadu fina lanah diyanahum subulana dan orang-orang yang mujahadah yang bersungguh-sungguh untuk sampai kepada kami maka sungguh kami akan tunjukkan jalan-jalannya untuk sampai kepada kami untuk sampai ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya kaedah yang kita bahas pada surat yang mulia ini seakan-akan menjawab apa yang Allah sebutkan di awal surat bahwa setiap manusia akan diuji oleh Allah orang-orang yang beriman tidak akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman kami di atas islam kami di atas iman kecuali pasti Allah berikan ujian dan cobaan dan bagaimana seorang bisa melewati ujian dan cobaan tersebut sukses di dalam menghadapi ujian dan cobaan Allah subhanahu atas keimanan kita masing-masing maka jawabannya adalah kaedah ini dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk sampai kepada kami kami akan tunjukkan jalan-jalannya barang siapa bersungguh-sungguh untuk sampai kepada surga Allah kami akan tunjukkan jalannya menuju ke surga saudara-saudari para pemirsa para pendengar rahimani wa rahimakum allahu jami'an Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita semuanya bermula dari ujian yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihi salam bersama dengan istrinya Hawa alaihi salam tatkala keduanya diuji oleh Allah untuk tidak mendekat sebuah pohon untuk tidak memakan dari buah pohon tersebut tatkala sedang lalai tatkala dalam keadaan hati lemah maka keduanya pun melanggar ujian tersebut mendekat ke pohon tersebut memakan dari buah tersebut kemudian Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan dari surga dan itulah awal mula permusuhan dan peperangan antara manusia dengan syaitan antara keturunan Adam alaihi salam dengan keturunan iblis bersama dengan iblis la'natullah alaih maka demikianlah kehidupan manusia di dunia menghadapi ujian dan cobaan diantara ujian dan cobaan tersebut menghadapi musuh yang sangat nyata namun musuh tersebut tidak nampak tidak kelihatan yaitu iblis dan bala tentaranya demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita semuanya hati terkadang lalai terkadang lemah tatkala mendapatkan bisikan syaitan maka terkadang hati dan pikiran pun merasa benar merasa bahwa bisikan tersebut sesuatu yang menjanjikan sesuatu yang indah sesuatu yang akan mendatangkan kebahagiaan ketentraman dan seterusnya seorang yang benar-benar lalai dari mengingat Allah lupa dengan kehidupan akhirat dalam keadaan hati lemah tidak kuat di atas keimanan maka demikian mudahnya diguda oleh syaitan dan ini yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di awal dari surat alangkabut tadi Allah tidak akan membiarkan seorang mengucapkan kami beriman kemudian tidak diberikan ujian dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh orang-orang sebelum kalian sudah diuji oleh Allah kita adalah umat yang terakhir dimana umat-umat sebelum kita sudah melewati kehidupan ini sudah melewati ujian dan cobaan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membedakan siapakah orang-orang yang jujur kepada Allah dan siapakah orang-orang yang dusta siapakah yang sukses melewati ujian dan cobaan tersebut dan siapa yang terlena dihadapan ujian dan cobaan tersebut maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi karena tidak ada kesulitan di dalam Islam dalam kehidupan seorang mu'min kecuali pasti ada jawabannya ada solusinya barang siapa bertakwa kepada Allah maka kami akan berikan jalan keluar Allah akan memberikan jalan keluar bagi siapapun yang bertakwa kepada Allah bersungguh-sungguh untuk berpegang dengan syariat Allah menjalankan perintah Allah bersungguh-sungguh meninggalkan larangan-larangan Allah maka sungguh Allah berikan jalan keluar apakah kesulitan dunia apakah kesulitan agama terkait dengan urusan akhirat Allah berikan jalan keluar sebagaimana kaedah yang kita bahas pada suri yang mulia ini dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk sampai kepada kami maka sungguh kami akan berikan petunjuk kami akan tunjukkan jalan-jalan untuk sampai kepada kami saudara-saudari para pemirsa para pendengar rahimakumullah kaedah ini berlaku untuk kita semuanya siapapun dari kita melihat bahawa kaedah ini sesuatu yang amat besar dalam kehidupan kita dimana ujian dan cobaan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji untuk kita semuanya Allah berikan jalan keluar Allah akan tunjukkan jalannya untuk selamat dari ujian dan cobaan tersebut sukses dari ujian dan cobaan tersebut terlebih mereka yang mengemban tugasnya para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam mereka berda'wah di jalan Allah mereka menyeru manusia untuk bertawahid kepada Allah sembahlah Allah dan tinggalkan sesembahan selain Allah tawahidkanlah Allah dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala tugas para nabi dan para rasul diemban oleh mereka para ulama sesungguhnya para ulama mereka pewaris para nabi mereka tidak mewarisi dinar dan dirham akan tetapi mereka mewarisi ilmu dari para nabi dan para rasul maka barang siapa mengambil warisan ilmu tersebut sungguh ia telah mengambil bagian yang amat besar dalam kehidupan ini mereka para ulama orang-orang yang berilmu yang bersungguh-sungguh mengamalkan ilmunya kemudian menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain menyampaikan kepada manusia maka sungguh mereka sangat butuh dengan kaedah yang mulia ini dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada kami maka kami akan tunjukkan jalan-jalannya saudara-saudari para pemirsa para pendengar rahimakumullah ada di dalam kaedah ini dua perkara besar yang pertama kewajiban kita untuk bersungguh-sungguh untuk mujahadah untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak mungkin kita bisa melewati ujian dan cobaan Allah kecuali dengan jalan mujahadah dengan jalan kita bersungguh-sungguh berjihad di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala perkara yang kedua ada di dalam kaedah ini kewajiban kita semuanya selain kewajiban untuk mujahadah yaitu kewajiban untuk ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala jihad kita kesungguhan kita tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan jalan ikhlas menjadikan seluruh usaha kita kesungguhan kita jihad kita dalam rangka ikhlas kecuali 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 kata hidayahnya paling sempurna petunjuknya adalah yang paling besar jihadnya yang paling besar kesungguhannya waafrodul jihad jihadun nafs Setelah beliau menyebutkan bahwa manusia yang paling sempurna hidayahnya adalah yang paling besar jihadnya Yang paling besar kesungguhannya Maka jihad yang paling wajib Ada empat Beliau sebutkan yang pertama jihadun nafs Yaitu berjihad kepada jiwa masing-masing Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sifati Innan nafsa la'amma ratun bisu Setiap jiwa memerintahkan kepada kejelekan Maka demikian seorang jangan sampai tertipu dengan jiwanya Terlena dengan jiwanya Sehingga merasa semua yang dibisikkan oleh jiwa Yang diinginkan oleh jiwa Kemudian seorang mengikuti jiwa tersebut Padahal Allah sudah sebutkan Innan nafsa la'amma ratun bisu Sesungguhnya jiwa selalu memerintahkan kepada kejelekan Jihad yang kedua jihadus syaitan Jihadul hawa Yang kedua jihadul hawa Yaitu jihad terhadap hawa nafsu Dimana seorang melihat sesuatu Merasakan sesuatu Seorang mendengar sesuatu Padahal tahu sesuatu tersebut Dilarang oleh Allah Diharamkan oleh Allah Tetapi ternyata hawa nafsunya ingin meraih Syahwat tersebut Inilah yang disebut dengan Jihadul hawa Seorang berjihad melawan hawa nafsu Dan ini Jihad yang kedua Yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimallahu ta'ala Jihad yang ketiga Jihadus syaitan Kita berjihad melawan syaitan Dimana syaitan Menjadi musuh kita yang nyata Musuh yang sesungguhnya Namun Allah subhanahu wa ta'ala Menguji kita semuanya Syaitan tidak kelihatan Syaitan tidak nampak Di dalam panca indera kita Tetapi Syaitan adalah makhluk Allah Sebagaimana Allah memiliki banyak makhluk Ada manusia Ada binatang Ada syaitan Atau jin Ada para malaikat Demikian alam-alam makhluk Allah Yang berbeda-beda Yang menjadi ujian kita Adalah jihadus syaitan Agar kita berjihad Melawan syaitan Yang selalu menghiasi Kemungkaran Seakan-akan sesuatu yang indah Menghiasi Perkara yang diharamkan oleh Allah Sebagai sesuatu yang sangat Menggiurkan kita Demikian Kejelekan seakan menjadi kebaikan Dan sebaliknya Kebaikan di sisi Allah Kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Digambarkan Bahwa itu sebuah Kejelekan Sesuatu yang tidak menyenangkan Sesuatu yang mengganggu Ketenangan dan kebahagiaan kita Jihad yang keempat Jihad yang keempat adalah Jihad dunia Jihad Atas dunia Dimana dunia adalah Kenekmatan yang Allah berikan kepada kita Ada sebagian kecil dunia Yang menjadi ujian dan cobaan kita Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan Kenekmatan dunia Kenekmatan yang halal Kecuali Sedikit darinya Yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu menjadi ujian dan cobaan Dalam kehidupan kita Maka seorang berjihad Melawan Hawa nafsu dunia Syahwat dunia Apakah itu terkait dengan Fitnah harta Fitnah wanita Fitnah kedudukan Jabatan Dan semua fitnah dunia Demikian ada di hadapan kita Maka kewajiban kita Jihad yang keempat Yaitu jihad dunia Kita berjihad melawan dunia Maksudnya adalah dunia Yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saudara-saudari Para pemirsa Para pendengar Rahimakumullah Satu kalimat yang agung Yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimallahu ta'ala Manusia yang paling besar Hidayahnya Adalah yang paling besar Jihadnya Dan jihad tersebut Melawan empat perkara Jihad kepada jiwa Masing-masing Jihad melawan Hawa nafsu Jihad melawan syaitan Dan jihad melawan dunia Saudara-saudari Yang dirahmati Allah Para pemirsa Dan para pendengar Rahimakumullah Seorang yang bersungguh-sungguh Untuk berjihad Melawan empat perkara tersebut Maka ia sampai kepada Surga Allah Tidak ada jalan Untuk sampai kepada Surga Allah Kecuali harus berjihad Semakin bersungguh-sungguh Semakin kuat jihadnya Maka sungguh Allah Berikan bagian besar Dari surganya Dan sebaliknya Barang siapa yang Meninggalkan jihad Sehingga terlewatkan Baginya Hidayah Sesuai dengan Kadar jihad Yang ditinggalkan Ia pun menjauh Dari hidayah tersebut Dan Tidak ada jalan kita Untuk sampai kepada Surga Allah Subhanahu wa ta'ala Kecuali dengan berjihad Kecuali dengan bersungguh-sungguh Untuk jihad Dengan empat perkara tersebut Saudara-saudari Rahimani Warahimakumullah Kita Ambil beberapa Wasiat dari para Salafus Salih Al-Junaid Rahimallahu ta'ala Ketika beliau Menyebutkan Ayat ini Dan orang-orang Yang berjihad Kepada kami Maka kami Akan tunjukkan Jalan-jalan kami Beliau menafsirkan Dan orang-orang Yang bersungguh-sungguh Untuk melawan Hawa nafsunya Dengan cara Bertawbat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lanahdiyannahum Subulal ikhlas Maka Kami akan Tunjukkan Jalan Untuk sampai Kepada Ikhlas Seorang Sampai Kepada Derajat Ikhlas Kepada Allah Bagaimana Caranya Agar sampai Kepada Ikhlas Yaitu Mereka Yang bersungguh-sungguh Kepada Allah Untuk Bertawbat Dari dosa Dan maksiat Maka Allah mudahkan Untuk ikhlas Dalam setiap Amalan Yang ia kerjakan Demikian Abbas Bin Ahmad Rahimallahu ta'ala Beliau Menyebutkan Tafsir Dari ayat ini Kaedah Yang kita bahas Alladina Ya'maluna Bima Ya'lamun Orang-orang Yang berjihad Kepada Allah Yang bersungguh-sungguh Kepada Allah Dan Allah Tunjukkan Jalan-jalannya Yaitu Mereka-mereka Yang mengamalkan Ilmu Yang telah Mereka ketahui Nahdihim Ilamala Ya'lamun Maka kami Akan Tunjukkan Pada perkara Yang mereka Tidak ketahui Subhanallah Satu Tafsiran Yang sangat Indah Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Tambahkan Ilmu Dan terus Tambahkan Ilmu Siapa Yaitu Mereka-mereka Yang setelah Berilmu Kemudian Mengamalkan Ilmunya Maka Allah Tunjukkan Kepada Ilmu Yang belum Diilmui Sesuatu Yang belum Ia ilmui Allah Tunjukkan Ini Di antara Makna Atau Tafsir Dari Walladina Jahadu Fina Lanah Dianahum Subulana Orang Orang Yang bersungguh Sungguh Kepada Kami Artinya Mengamalkan Ilmunya Kami Akan Tunjukkan Jalan Jalan Kami Maksudnya Kami Akan Tunjukkan Ilmu Yang Belum Mereka Ketahui Subhanallah Kita Sebagai Para Penuntut Ilmu Dan Ini Wajib Atas Kita Semuanya Menuntut Ilmu Merupakan Perkara Yang Wajib Atas Setiap Muslim Demikian Juga Muslimah Maka Siapapun Dari Kita Yang Merasa Dirinya Muslim Muslimah Maka Wajib Untuk Menuntut Ilmu Tidak Ada Alasan Sesibuk Apapun Tetap Wajib Untuk Menuntut Ilmu Di Antara Jalan Menuntut Ilmu Mengamalkan Ayat Ini Orang Orang Yang Bersungguh Sungguh Kepada Kami Kami Akan Tunjukkan Jalan Jalan Kami Di Antara Tafsirnya Mereka Yang Mengamalkan Ilmu Yang Sudah Diketahui Maka Kami Akan Berikan Ilmu Yang Belum Mereka Ketahui Ikhwani Ikhwani Akhwati Fillah Rahimani Wa Rahimakum Allahu Jami'an Wasiat Umar Bin Abdul Aziz Rahim Allah Ta'ala Beliau Mengatakan Jahluna Bima Alimna Kebodohan Kita Dengan Apa Yang Sudah Kita Ilmui Terkunal Amal Bima Alimna Karena Kita Tidak Mengamalkan Ilmu Yang Sudah Kita Ketahui Artinya Kita Dikatakan Tetap Jahil Dengan Ilmu Yang Sudah Kita Ketahui Selama Kita Belum Mengamalkan Kenapa Kita Masih Terus Jahil Masih Banyak Perkara Yang Tidak Kita Ketahui Karena Kita Tidak Mengamalkan Ilmu Yang Sudah Kita Ketahui Wala Amilna Bima Alimna Kata Umar Bin Abdul Aziz Rahim Allah Ta'ala Seandainya Kita Mau Mengamalkan Apa Yang Sudah Kita Ilmui Maka Sungguh Allah Subhanahu Ata'ala Akan Membuka Di Dalam Hati Hati Kita Mala Tahtadi Ileyhi Amaluna Perkara Perkara Yang Belum Pernah Kita Bayangkan Ilmu Ilmu Yang Belum Pernah Kita Bayangkan Ternyata Ilmu Ilmu Tersebut Dibuka Oleh Allah Masuk Di Dalam Hati Hati Kita Kenapa Karena Kita Mengamalkan Mengamalkan Ilmu Kita Saudara Saudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Wa Rahimakum Wallah Jami'an Allah Subhanahu Wata'ala Menguji Kita Semuanya Siapa Yang Jujur Siapa Yang Dusta Sehingga Akan Sampai Kedalam Surga Mereka Mereka Yang Jujur Dan Akan Terjerumus Di Dalam Neraka Mereka Mereka Yang Berdusta Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Kita Pelajari Tentang Jiwa Jiwa Manusia Ada Tiga Macam Al-Nafsu Al-Ammarah Al-Nafsu Al-Lawamah Al-Nafsu Al-Mutma'innah Ada Tiga Macam Jiwa Jiwa Yang Pertama Al-Nafsul Ammarah Yaitu Jiwa Yang Senantiasa Mengajak Kepada Kejelekan Dimana Jiwa Tersebut Membawa Pemiliknya Selalu Berada Di Dalam Kejelekan Berada Di Dalam Dosa Dan Maksiat Ia pun Jauh Dari Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Ini Disebut Dengan Jiwa Al-Lawamah Al-Nafsu Al-Ammarah Yaitu Jiwa Yang Selalu Memerintahkan Kepada Kejelekan Jiwa Yang Kedua Al-Nafsu Al-Lawamah Yaitu Jiwa Al-Lawamah Artinya Yang Banyak Mencelah Di antara Tafsirnya Yaitu Jiwa Yang Tidak Istiqamah Dalam Satu Keadaan Kadang Baik Kadang Jelek Terkadang Mau Diajak Baik Terkadang Kembali Kepada Kejelekan Demikian Tidak Bisa Istiqamah Di dalam Kebaikan Jiwa Yang Demikian Jiwa Lawamah Tentu Ini Lebih Baik Daripada Jiwa Yang Pertama Yang Senantiasa Berada Di Dalam Dosa Dan Maksiat Namun Yang Paling Mulia Yang Sampai Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Jiwa Yang Ketiga Al-Nafsu Al-Mutma'innah Iaitu Jiwa Yang Tenang Maksudnya Adalah Jiwa Yang Tenang Kembali Kepada Allah Jiwa Yang Tenang Tunduk Diatas Ketaatan Kepada Allah Selalu Tenang Melaksanakan Perintah Perintah Allah Tenang Di Dalam Meninggalkan Larangan Larangan Allah Tenang Di Dalam Menerima Ketentuan Takdir Allah Subhanahu Wata'ala Maka Jiwa Yang Ketiga Inilah Yang Sampai Kedalam Surga Allah Subhanahu Wata'ala Sudara Sudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Warahimakum Allahu Jami'an Jalan 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 Sampai Jalan Jalan Terbesar Jalan Jalan Sabar Sifat Sabar Mengantarkan Kita Semuanya Kedalam Surga Seorang Yang Sabar Sabar Untuk Taat Kepada Allah sabar untuk meninggalkan semua perkara yang diharamkan oleh Allah dan sabar untuk menerima ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala takdir Allah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita suratan takdir Allah subhanahu wa ta'ala maka seorang yang bersabar Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan sampai ke dalam surganya dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan sholat sholat diantara perkara yang mengantarkan kita semuanya ke dalam surga Rabi'ah al-Aslami radiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia yang membantu Nabi SAW setelah kala Nabi tawarkan kepadanya engkau ingin minta apa, wahai Rabi'ah kata Rabi'ah, aku ingin mendampingi engkau di dalam surga ada yang lain maka Rabi'ah menjawab tidak, itu saja wahai Nabi SAW maka Rasulullah menjawab kalau demikian, maka bantulah aku pada dirimu untuk memperbanyak sujud, untuk memperbanyak salat maka demikianlah seorang yang bersungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah, untuk sampai kepada Allah, maka pasti Allah akan tunjukkan jalannya sehingga benar-benar sampai kepada Allah, sampai ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala demikian apa yang kita kaji dari kaedah yang mulia pada sore hari ini orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk sampai kepada kami kami akan tunjukkan jalan-jalannya Allah subhanahu wa ta'ala salat isyrak, mohon penjelasannya tayib jazakumullah khairan saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, salat isyrak atau disebut salat syuruk yaitu salat setelah terbitnya matahari disebutkan di dalam hadith yang sahih hadith yang bisa kita amalkan barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian tetap duduk di masjid berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari maksudnya terbitnya matahari setinggi tombak kemudian salat dua rokaat maka ia mendapatkan pahala kehajatin wa umratin tamatan tamatan maka ia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna-sempurna saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah ini amalan yang tidak terlalu sulit tidak terlalu berat namun pahalanya sangat besar di sisi Allah seperti pahala haji dan umroh sempurna-sempurna iaitu seorang yang bersungguh-sungguh untuk salat berjamaah di masjid yaitu salat subuh setelah selesai dari salat subuh kemudian tetap di masjid tidak meninggalkan masjid dalam rangka untuk berdikir kepada Allah dan zikir artinya mengingat Allah ini luas silahkan ingin membaca Al-Quran ingin berdoa ingin duduk di majlis ilmu mendengarkan kanjian ingin membaca zikir pagi ya semua perkara yang masuk dalam mengingat Allah selama itu dikerjakan di masjid maka silahkan dikerjakan boleh keluar dari masjid Tayyip silahkan ada pertanyaan ada pertanyaan teman saya iya silahkan pak berapa sepam meter jaraknya kuburan boleh dibangun di depan masjid iya iya itu aja pak Tayyip iya ada berapa meter boleh kuburan di depan masjid yang akan menghadap barat yang dibangun apa bapak kuburan 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 di depan masjid di arah Qiblat iya apakah boleh kita gak boleh berapa meter jaraknya gak boleh dibangun masjid berjuangan kuburan di depan masjid iya iya ada orang dikubur di depan masjid iya iya bapak berapa meter jaraknya gak boleh iya 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 pertanyaan saya itu aja pakai ini SMS silahkan pak tapi karena begini karena gimana pula ini semuanya ada kuburan segi satu kilo gimana pula ini di depan masjid ini tuh cuma jadi pertanyaan saya berapa meter yang boleh iya iya arah ke barat sebelah masjid taib taib itu pertanyaannya pak jadi apakah ini boleh berapa meter jaraknya karena katanya kalau di depan itu gak boleh dia potongnya menghadap Qiblat gak boleh cuma berapa meter yang boleh iya taib terima kasih bapak atas pertanyaannya sedara-sedari para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah terkait dengan larangan salat menghadap kepada kuburan disebutkan dalam hadis yang sahih la tusallu ilal kubur la tusallu ilal kubur Rasulullah bersabda janganlah kalian salat menghadap kekuburan ini larangan untuk salat menghadap kekuburan kalau kita dapati masjid dan ternyata di depannya ada kuburan bagaimana yang demikian kalau tidak ada pembatas antara masjid dengan kuburan maka tentu ini tidak diperbolehkan seorang ketika membuka jendela masjid bagian depan langsung di depannya ada kuburan tentu ini tidak boleh kecuali ada pembatas pemisah antara masjid dengan kuburan ya jadi ketika di depannya ada kuburan dan kemudian dibangun pembatas yang jelas dengan tembok dengan pagar yang jelas sehingga memisahkan area masjid dengan area kuburan maka yang demikian insyaallah sudah bisa dikatakan tidak menghadap kepada kuburan sebagian ulama menyebutkan kalau memang benar-benar tidak bisa dipisahkan antara keduanya kecuali harus dihilangkan salah satunya maka dilihat mana yang duluan kalau duluan kuburannya maka yang dipindah masjidnya ya kalau ternyata yang duluan adalah masjidnya maka kuburannya yang dipindah ya ini ini dalam artian selama kita tidak bisa memisahkan antara masjid dengan dengan kuburan sehingga benar-benar bisa terpisahkan mana masjid mana kuburan ini ada pun kuburan ada di sekitar masjid mungkin ada di sebelah samping kanan samping kiri atau ada di belakangnya di belakangi ketika salat maka yang seperti ini tentu lebih utama untuk dipindahkan ya sehingga hati pun tidak terikat dengan adanya adanya kuburan yang itu menjadi larangan Nabi SAW untuk salat menghadap kepada kuburan ada pun terkait dengan jarak ya tentu tidak dibatasi dengan jarak ya Rasulullah SAW pun tidak membatasi dengan ukuran meter namun tadi setelah bisa dipisahkan bahwa ini area nya kuburan ini area nya masjid maka insyaallah yang demikian sudah dikatakan masing-masing berdiri sendiri boleh salat di masjid tersebut karena sudah terpisah antara masjid dan kuburan Allah Allah ta'ala a'lam bisawab ta'ub sedikit saya tambahkan tadi terkait dengan salat syuruk ya setelah selesai salat subuh berjamaah kemudian duduk untuk berdikir pada Allah sampai terbit matahari dan dari terbitnya matahari ditambahkan waktu kurang lebih 10 menit ya dari jadwal syuruk ya kalau dalam jadwal kita bisa baca ada jadwal syuruk subuh setelahnya syuruk kalau ada jadwal syuruk yaitu jadwal terbitnya matahari ditambahkan darinya sekitar 10 sampai 15 menit setelahnya baru sholat sunnah dua rokaat disebut biasanya dengan sholat sunnah isrok atau sholat sunnah syuruk yaitu sholat sunnah setelah terbitnya matahari dua rokaat salam maka dengan demikian ia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna sempurna dan ini berlaku untuk kita semuanya yang mengerjakan demikian baik laki maupun perempuan Allah ta'ala a'lam bishawab pertanyaan selanjutnya saya sangat awam ingin bertanya apa namanya duduk sebentar ketika bangun dari sujud di rokaat pertama terima kasih tayib sama-sama terima kasih jazakumullah khairan saudara-saudari yang dirahmati Allah duduk sebentar disebut dengan duduk istirahat ya duduk istirahat julus istirahat yaitu duduk istirahat ini hukumnya sunnah ya seorang yang sujud pertama kemudian duduk diantara dua sujud toib silahkan 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 ini kan judulnya kami tunjukkan jalan ke surga iya ya jujur saja saya selama ini mungkin apa namanya sudah terlalu banyak bermaksiat banyak larangan larangan Allah itu yang saya lakukan iya iya sekarang saya baru sadar artinya bagaimana caranya bertobat terhadap dosa-dosa selama ini iya bapak iya harusnya kalau istilah orang sekarang kan halal haram hantam artinya mungkin yang halal diambil yang subhat diambil yang haram diambil iya sekarang saya baru sadar betapa banyaknya dosa-dosa saya selama ini iya mbak mungkin itu intinya baik walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak atas pertanyaannya saudara-saudari para pemirsa para pendengar rahimakumullah kaedah yang kita bahas pada kesempatan kali ini dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada kami kami akan tunjukkan jalan kami maksudnya kami tunjukkan jalan menuju surga apa yang bapak tanyakan di masa yang lalu banyak kesalahan banyak kebodohan terjatuh di dalam dosa dan maksiat banyak menerjang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah maka yang pertama-tama bersyukur kepada Allah Allah berikan petunjuk kepada bapak Allah berikan hidayah sehingga sampai pada keadaan di mana bapak sadar di masa lalu banyak dosa dan kesalahan maka segera beristighfar kepada Allah segera bertaubat kepada Allah tinggalkan semua dosa dan maksiat dan hiasi kehidupan setelahnya dengan taubat kepada Allah dengan beristighfar dengan memperbanyak amal kebaikan perbanyak amal saleh maka dengan demikian insyaallah tatkala bapak kemudian istiqamah di atas kebaikan tersebut maka inilah jalan menuju surga Allah subhanahu seorang yang sudah bertaubat seakan-akan tidak berdosa taubat itu menghapuskan dosa sebelumnya maka Alhamdulillah syariat Allah yang sangat indah di dalam Islam dimana dosa dan kesalahan kita sebanyak apapun sebesar apapun Allah berikan kesempatan untuk bertaubat dan segera bertaubat maka Alhamdulillah Allah terima taubat kita syarat taubat ada empat yang pertama meninggalkan dosa tersebut yang kedua menyesal tidak akan mengulang kembali kesalahan dan dosa tersebut yang ketiga niat dengan kuat tidak akan mengulang kembali yang keempat kalau berkaitan dengan hak orang lain maka kembalikan Syekh Muhammad bin Soleh Al-Uthaymin menambahkan dua bertaubat benar-benar ikhlas karena Allah dan syarat yang kedua tambahan yang kedua bertaubat sebelum ajal sampai di kerongkongan sebelum nyawa sampai ditenggorokan dan bertaubat kepada Allah sebelum matahari terbit dari barat maka taubat yang seperti ini pasti diterima oleh Allah maka Allah berikan petunjuk kepada Bapak Allah berikan semangat kepada Bapak untuk sadar untuk segera kembali kepada Allah segera memperbaiki diri dan mendekatkan diri pada Allah istiqamah di atas kebaikan tersebut mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan Allah dalam keadaan istiqamah Allah Allah ta'ala a'lam bisawab taib terkait pertanyaan yang kedua tadi dari pertanyaan tertulis setelah sujud pertama kemudian bangun darinya disebut dengan duduk diantara dua sujud kemudian sujud yang kedua setelah itu dari sujud kedua ingin berdiri di rokaat yang kedua atau berdiri di rokaat yang keempat maka sebelum berdiri tersebut dari sujud sebelum berdiri ada duduk istirahat julus istirahat dan ini hukumnya sunnah kalau anda pengen lebih cepat dari sujud langsung berdiri boleh kalau anda menjadi makmum tentu jangan sampai mendahului imam ya kalau ternyata bisa mengamalkan sunnah ini maka tentu lebih baik dari sujud yang kedua tadi duduk dulu duduk diantara duduk istirahat cukup sekejap untuk duduk istirahat kemudian segera berdiri di rokaat kedua maupun rokaat yang keempat ini disebut duduk istirahat dan hukumnya sunnah dikerjakan mendapatkan pahala seandainya tidak dikerjakan pun tidak mengapa artinya tidak mengurangi tidak mengurangi pahala yang kita kerjakan insyaallah atau tidak dikatakan mengurangi keabsahan dari solat kita berikutnya dari pemirsa yang ada di niaga tv ustaz saya beli mobil secara kredit di bank syariah ada denda terkait dengan keterlambatan bagaimana hukumnya syukran afwan jazakmullah khairan atas pertanyaannya sedara-sedari rahimakumullah terkait dengan jual-beli secara kredit ini hukumnya boleh ya hukum asalnya boleh seorang membeli sesuatu misalnya harga kontan harga satu juta misalnya kalau di kredit harganya satu juta dua ratus misalnya maka pembeli dan penjual sepakat ya dibeli dengan cara kontan satu juta selesai sudah transaksi jual-beli atau pembeli memilih yang kedua memilih untuk di kredit dibayar mungkin lima kali satu juta dua ratus sepakat dengan penjual ini juga boleh ya selama sebelum meninggalkan majlis akad jual-beli tadi memang sudah ditentukan apakah kontan atau dengan cara kredit ini hukum asal kredit yang boleh selama selama tidak ada perkara-perkara yang kemudian menjadikan transaksi tersebut tidak diperbolehkan karena adanya perkara yang terlarang di antara perkara yang terlarang di dalam kredit ini yang Bapak sebutkan atau yang saudara-saudari sebutkan terkait dengan keterlambatan kemudian ada dendannya ya karena jual-beli dengan cara kredit ini seakan-akan hutang-piutang maka dalam hutang-piutang tidak boleh ada kelebihan tidak boleh menambahkan sesuatu yang disebut dengan riba ya maka denda tersebut secara syari disebut dengan riba ya maka jual-beli dengan cara kredit tersebut tidak boleh karena adanya riba di dalamnya ya mungkin sebagian transaksi yang seperti ini ada kedoliman di dalamnya ya seperti arisan mobil misalnya siapa yang mengambil duluan siapa yang mengambil di tengah-tengah siapa yang di akhir ternyata masing-masing kalau dikumpulkan dengan jumlah yang berbeda ya yang mengambil duluan dia harus membayar lebih banyak yang mengambil akhir dia yang paling besar keuntungannya karena lebih sedikit untuk mengeluarkan uangnya maka yang seperti ini ada unsur kezoliman maka ini menjadikan muamalah tersebut transaksi tersebut tidak diperbolehkan karena ada perkara yang menerjang batasan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya cara yang seperti ini tidak diperbolehkan kalau anda sudah terlanjur ya mengambil dengan cara tersebut maka usahakan jangan sampai ada keterlambatan sehingga tidak masuk di dalam denda atau riba yang ada di dalam muamalah tersebut ketika sudah selesai dari kredit yang seperti ini atau anda bisa cepat-cepat selesai walhamdulillah untuk transaksi yang berikutnya jangan sampai ada dalam jual beli di dalamnya ada perkara yang terlarang di dalam syariat dan tentu ini butuh ilmu dalam masalah fikih muamalah fikih jual beli maka kita semuanya sangat butuh untuk terus belajar menuntut ilmu diantaranya terkait dengan fikih jual beli Allah ta'ala a'lam b'sawab masih dari pemirsa niaga tv saat saya harahab dari jambi ayah saya barusan menikah lagi kemudian setelah menikah dengan istri kedua ayah meninggal bagaimana pembagian warisan untuk istri istri ayah kami apakah sama antara istri pertama dan kedua karena ibu kami istri pertama punya usaha bareng dengan ayah syukran afan zakumullahu khairan atas pertanyaannya saudara harahab yang ada di jambi barakallahu fikum terkait dengan warisan ya dimana ayah anda sudah meninggal tentu kita senantiasa mendoakan agar diampuni dosa-dosanya dan diterima amal kebaikannya dan dirahmati Allah di dalam kuburannya dimasukkan ke dalam ke dalam surganya ada pun urusan duniawi terkait dengan warisan di dalam islam warisan sudah ditentukan oleh Allah subhanahu ta'ala di dalam Al-Quran seorang yang meninggal meninggalkan harta maka harta tersebut sudah dibagi oleh Allah sesuai dengan aturan warisan yang Allah bagi dalam Al-Quran dan kita semuanya berkewajiban untuk menerima karena itu adalah hukum yang adil seandainya hukum waris yang seperti ini diserahkan kepada masing-masing kepala keluarga tentu hukum satu dengan yang lain tidak sama otak yang satu dengan yang lain mungkin cara berfikirnya tidak sama sehingga terjadi keributan oleh karena kita beriman bahwa hukum yang paling sempurna hukum yang paling adil adalah hukum Allah di dalam Al-Quran dan hadith di dalam Al-Quran dan sunnah selanjutnya terkait dengan warisan istri ketika seorang suami meninggal bagaimana istrinya maka istri mendapatkan bagian warisan apakah mendapatkan seperempat ataukah mendapatkan sepedelapan ya sesuai dengan sesuai dengan keadaan kalau si ayah tersebut memiliki anak-anak maka warisannya untuk istri menjadi sepedelapan ya yang harusnya seperempat kalau tidak ada anak-anak kalau ada anak-anak maka warisannya menjadi sepedelapan berpindah dari seperempat menjadi sepedelapan sepedelapan tersebut kalau istrinya satu maka diambil seorang istri sendirian kalau istrinya dua diambil dibagi dua kalau istrinya tiga maka sepedelapan tadi dibagi tiga kalau istrinya empat ya maka demikian sepedelapan dari harta yang ditinggalkan si suami tersebut dibagi sesuai dengan jumlah istri yang ada secara akal kita mungkin sedikit kurang bisa menerima bagaimana istri lama ada istri baru ternyata dua-duanya bagiannya sama demikian Allah membagi kita beriman kepada Allah kita tunduk dengan syariat Allah Allah yang maha sempurna Allah yang maha adil sedangkan akal dan perasaan kita sangat terbatas maka kewajiban kita untuk menerima hukum Allah subhanahu wa ta'ala ada pun terkait dengan usaha yang dijalankan ayah dan istri yang pertama tadi ibu anda maka bisa dipisahkan mana bagian bapak dan mana bagian bagian istri sehingga jelas ini hartanya ayah ini hartanya istri yang pertama ya harus dipilah setelah dipilah maka yang dibagi adalah hartanya ayah itu yang dibagi sesuai dengan aturan warisan di dalam di dalam islam Allah ta'ala a'lam bisawab taib berikutnya dari pemirsa di niaga tv assalamualaikum 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 wa rahmatullah maaf maaf mau bertanya apakah meninggalkan puasa karena jahil tetap wajib untuk mengkodok atau bertaubat kejadiannya sudah 32 tahun yang lalu mohon pencerahan jazakumullah khairan hamba Allah yang ada di temanggung wa iyakum jazakumullahu khairan saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah terkait dengan masa lalu dimana kita belum istiqamah kita belum bersungguh-sungguh di atas ketaatan maka semua dosa-dosa di masa yang lalu maka cukuplah dengan kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala cukup dengan bertaubat kepada Allah sebagaimana tadi saya sebutkan taubah tajubbu makablah taubat menghapuskan dosa sebelumnya ya oleh karenanya hutang mungkin dulu pernah waktu SMA tidak mengerjakan sholat selama satu tahun dulu di masa kuliah mungkin pernah tidak puasa dua kali Ramadan misalnya dalam keadaan belum istiqamah belum bersungguh-sungguh di atas ketaatan maka semua ini tidak ada kewajiban untuk mengganti tetapi cukup dengan bersungguh-sungguh untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah kemudian tutup kekurangan di masa yang lalu dengan memperbanyak amal salih silahkan perbanyak bersedekah perbanyak sholat sunnah perbanyak membaca Al-Quran jaga zikir pagi dan sore mampu mengerjakan haji dan umrah silahkan kerjakan demikian amal salih banyak kerjakan mudah-mudahan itu menghapuskan dosa-dosa di masa yang lalu Allah pertanyaan terakhir dari pemirsa Niaga TV Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa Rahmatullah Pak Ustaz maaf apakah ada doa khusus untuk minta jodoh syukran jazakumullah khairan saudara-saudari yang dirahmati Allah terkait dengan doa ya terkait dengan berdoa dari masing-masing hajat kita tidak semua doa dari hajat-hajat kita ada contohnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadith ya terkait dengan doa meminta jodoh Wallahu'alam saya tidak pernah mendapatinya ya untuk berdoa khusus untuk meminta jodoh namun yang demikian masuk dalam semua kebaikan dan doa di dalam syariat Islam di dalam agama Islam sangat mudah silahkan yang mampu dengan bahasa Arab bisa berbahasa Arab kalau ada makna yang terkandung dalam doa dalam Al-Quran doa dalam hadith silahkan dipanjatkan dan Allah maha tahu dengan niatan kita kalaupun tidak ada boleh dengan bahasa kita masing-masing selama itu bukan di dalam sholat ada pun doa di dalam sholat maka harus berbahasa Arab ketika sedang sujud terakhir sebelum salam ini tempatnya kita berdoa dalam sholat maka harus dengan berbahasa Arab ini yang lebih kuat di luar sholat silahkan dengan bahasa kita bahasa Indonesia bahasa Jawa bahasa Sunda silahkan dengan bahasa masing-masing sebutkan keinginan kita doa dan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan anda yang bertanya dan semua yang mendengarkan yang belum mendapatkan jodoh segera dikaruniakan Allah mendapatkan jodoh yang terbaik ia bertakwa kepada Allah ia mengajak dan menuntun kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala demikian Allah alam bersawab ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru dakwana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khutab berkata pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan untuk info pemesanan hubungi 0852 3240 6239 dapatkan bukunya ikuti bimbingannya ikuti bimbingan belajar bahasa